update data kasus yang kita catat sampai dengan hari ini. Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 337, sehingga jumlah menjadi 3.293 kasus. Terdapat 30 pasien yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 252 kasus. Terdapat 40 kasus pasien yang meninggal dari konfirmasi COVID-19 positif, sehingga menjadi 280 orang. Gambaran ini sangat menyedihkan untuk kita, karena kita tahu bahwa penularan di luar masih terus berlangsung. Data yang kita himpun hari ini itu adalah kurang lebih menggambarkan kondisi masyarakat kita di seminggu yang lalu. Karena kita tahu, meskipun masa inkubasi terpanjangnya adalah 14 hari, namun rata-rata adalah 5-6 hari yang lalu. Mudah-mudahan dengan kita menggunakan masker sejak seminggu ini, kita bisa melihat hasilnya pada minggu depan, apakah kepatuhan ini dijalankan dengan baik atau tidak. Saudara-saudara, ini yang harus kita sadari. Oleh karena itu, mari sekali lagi kami mengajak patuh dan disiplin menggunakan masker, patuh dan disiplin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, patuh dan disiplin menjaga jarak fisik secara aman, patuh dan disiplin untuk tetap berada di rumah dan tidak melakukan pepergian kemanapun dalam situasi yang sulit ini. Laksanakan bersama keluarga untuk tetap di rumah. Laksanakan bersama keluarga untuk bisa bukan hanya di rumah menjaga keamanan di dalam konteks COVID-19, tapi juga di dalam rangka untuk merantas sarang nyamuk. Jadilah pahlawan untuk bisa melindungi diri Anda sendiri, melindungi keluarga Anda, melindungi orang-orang di sekitar kita, melindungi orang-orang tua dengan penyakit-penyakit penyerta, lindungi kampung halaman kita, lindungi bangsa kita. Kami yakin, kita pasti bisa. Kepatuhan inilah yang menjadi gambaran kesungguhan kita bersama. Kepatuhan inilah yang menjadi modal utama untuk kita bisa mengendalikan penyakit ini. Indonesia pasti bisa. Terima kasih. Selamat sore.